Kita beralih ke berita selanjutnya, empat warga yang terluka saat pecahnya insiden Tolikara masih dirawat di RSUD Wamena, Papua. Disayangkan oleh kedua belah pihak, penyebab insiden masih butuh pendalaman dari aparat berwenang. Peristiwa di Tolikara menyebabkan satu orang meninggal dunia dan sebelas orang lain yang mengalami luka tembak. Tujuh diantaranya dirawat di rumah sakit di Jayapura dan empat orang di RSUD Wamena. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bersedia dimintai keterangan. Baik mengenai kronologis peristiwa tersebut maupun mengenai perawatan kesehatan mereka. Emison Pagawak adalah salah satu warga yang diduga kena peluru aparat saat pecah insiden di kebupaten Tolikara, distrik Karabuga, Papua. Terluka di tangan bagian kiri, Emison masih ditangani tim dokter RSUD Wamena. Mereka sudah difotoronsen ya, belum ditemukan ada penampakan peluru di dalam tubuh ya, tapi ada sejumlah foto evaluasi nantinya. Dirawat bersama tiga warga lain yang terluka, pemerintah daerah berjanji tanggung seluruh biaya pengobatan mereka. Insiden pembakaran kios yang merembet ke masjid di Tolikara tak pernah terbayangkan oleh warga setempat. Imam Masjid Baitul Mutakin Ali Mukhtar akui, karena jumlah jemaah semakin banyak, warga muslim minta tolong aparat untuk adakan sholat Idul Fitri di lapangan. Karena kemarin jumlahnya jemaah itu kira-kira 400, jadi tidak muat kami memohon kepada Kapolres untuk menjembatani kami supaya bisa dilaksanakan di halaman Koramil. Belum pernah terjadi memang tahun-tahun kemarin kami beribadah sholat Idul Fitri itu aman. Ketua Pemuda Gereja Injili di Indonesia akui Masjidid datangi jemaah muslim yang sedang sholat Id untuk mempertanyakan alasan gelar ibadah di lapangan. Namun menurutnya situasi tak terkendali saat aparat turun tangan. Mereka datang di tempat teman-teman adakan kegiatan. Mereka datang untuk kasih pemberitahuan, maka pemberitahuan jangan bikin ibadah di luar. Hanya cuma itu dan mereka mundur, tetapi teman-teman dari pihak kemanan langsung ada penembakan. Sementara itu, Menteri Koordinator Tejo Edi Puryatno bantah keterangan pimpinan Gereja Injili di Indonesia atau GIDI terkait absennya aparat dalam mengantisipasi potensi kericuhan di hari lebaran lalu di Kabupaten Tolikara, Papua. GIDI mengatakan bahwa aparat tidak antisipasi dengan masalah ini. Tidak. Mereka sudah semua sudah diturunkan ke lapangan. Satu menjaga masjid itu, di gereja itu, satu menjaga orang istan sholat. Satu yang mereka berapa banyak, nggak istan. Jadi kita sudah mengantisipasi itu. Menkopol hukam akan bertolak menuju Kabupaten Tolikara hari Jumat nanti untuk meninjau langsung lokasi. Aksi pembakaran sejumlah kios rumah warga yang meremet ke masjid terjadi di Tolikara, Papua 17 Juli. Kerusahaan terjadi saat umat muslim melaksanakan sholat idul fitri di lapangan Koramel setempat. Sementara di saat yang bersamaan, pemuda gereja setempat sedang menggelar seminar internasional. Polisi sudah periksa 29 orang dan kantongi nama-nama calon tersangka. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!